Intro Alam saudara aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kembali pada program pesiran Berman Tuhan akan dibacakan oleh Eva Kemudian remaja GKJ Petoran Lukas 5 ayat 10 Demikian juga Yaakobus dan Yohanes Anak-anak Sepetius Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Saudara aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Apakah saudara pernah melihat orang yang sedang menjala ikan? Apakah yang mereka lakukan setelah jala itu sampai ke daratan? Biasanya para nelayan akan memisah-misahkan ikan yang dijala Ikan yang masih kecil dikembalikan ke laut Sedangkan ikan yang besar akan diambil dan dimasukkan ke dalam tong tempat ikan Ikan-ikan itu ada yang dikonsumsi sendiri Tetapi juga ada yang dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup para nelayan dan keluarganya Singkatnya Ikan-ikan itu dipergunakan untuk kepentingan para nelayan Tuhan Yesus berkenan Memantapkan Simon Jangan takut Perkataan ini benar-benar memantapkan dan merupakan kabar sukacita Simon dimantapkan dan ditegukan untuk melakukan tugas dari Tuhan Demikian juga kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayannya di dalam kehidupan kita Kita dipanggil dan dipercaya untuk menjadi penjala manusia Memang berat Tetapi firman Tuhan mengatakan Jangan takut Nelayan menjadi penjala ikan Kita menjadi penjala manusia Orang-orang percaya dipanggil juga oleh Tuhan Untuk menjadi penjala manusia di tengah-tengah dunia yang semakin suram ini Orang percaya hidupnya harus menjadi tuntunan bagi orang yang mulai putus asa Seakan menuju kematian Dengan demikian justru sebaliknya Mereka yang putus asa akan menemukan hidup yang sejati selaku umat Allah Karena kita dipanggil oleh Tuhan Untuk menjadi alat-alatnya Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!